Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari mendeteksi bahwa peredaran narkoba saat ini meningkat tajam. Ini terjadi diakibatkan wabah COVID-19 beberapa waktu lalu yang membuat aktivitas masyarakat lebih banyak di rumah. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari mendeteksi peredaran narkoba saat ini sangat tinggi. Bahkan ada dua kecamatan yang sudah masuk dalam zona rawan, yakni kecamatan Mersam dan kecamatan Bajubang. Kepala BNNK Batanghari AKBP Zuhairi saat dikonfirmasi mengatakan, selain dari dua kecamatan yang sudah masuk zona rawan, ada enam kecamatan yang sudah masuk dalam zona waspada. Dikatakan Zuhairi, untuk penekanan peredaran narkoba, pihak BNNK sendiri memfokuskan dua kecamatan yang sudah masuk dalam zona rawan dan nantinya akan dilakukan razia dan rehabilitasi. BNNK sendiri saat ini ada delapan langkah yang akan diterapkan dalam pemberantasan narkoba. Dirinya juga mengharapkan tidak ada lagi peredaran narkoba di Batanghari. Hal ini agar menyelamatkan masa depan para generasi bangsa. Kalau dilihat dari tingkat parah peredaran narkotika yang ada di wilayah kita Batanghari sendiri, apalagi dipengaruhi dengan adanya pengaruh COVID yang sudah dua tahun ini, peningkatannya agak cukup sedipikan. Kenapa? Karena mungkin di saat kelengahan-kelengahan yang di saat kita harus jadi rumah, mungkin si pengedar-pengedar ini memanfaatkan situasi itu sehingga peredaran-peredaran ini yang betul-betul harus kita awasi betul-betul sehingga tidak akan bertambah lebih besar bila perlu kita hilangkan seperti ini.